Aku mereka punya advantage di early stage-nya karena memang mereka punya Aurora dan juga Harry Game yang kedua Oke, 4 Climpshot beneran disini dan 4 Flicker dari Onyx Prodigy ya Well, ini pick-off-nya yang bakal dilakukan sama Victim eSports sih bakal sakit banget sih Dunia punya chance yang besar untuk melakukan pick-off, apalagi tau sendiri kan Ini Chow-nya aja udah jalan-jalan, Clay-nya sama-sama pake Chow tapi beda pemain dari Onyx Prodigy Sama-sama pake Chow tapi beda pemain, mungkin gameplay-nya akan sedikit berbeda Dan ini, wow, apa yang bakal terjadi dengan Red Buff-nya kali ini Swing, masih bisa diambil sama seorang Sunstuy Yes, disolong gitu aja tapi muncul dengan Pocie Boy ke arah ini belakang Sunstuy begitu sekaret Clay-nya mencoba untuk mengejar tapi gagal Trust, berada dekatnya, mencoba untuk mencari celah lagi, kabur-kaburan gak bisa, chrono dash-nya gak ada Dan Synchrovision pun gak menumbangkan siapapun dan ini pertukarannya tiga untuk dua Tiga untuk dua, lima menit pertama belum juga, eh satu menit pertama belum juga Gimana udah ada lima kill yang dilaksanakan sama kedua belah pihak Victim Dengan adanya empat flame chart di tangan mereka membuat mereka bakal jauh lebih enak banget sih untuk dapetin Dan dia punya early kill-nya ya, dan kalo kita lihat sebenernya terasa yang bener-bener jadi incaran dari seorang Saanji Dengan adanya dia punya ring of punishment, bener-bener nge-punish banget tergerakan dari seorang Harith Tapi kalo kita lihat kali ini Baru aja hidup ya Betul Baru aja hidup tapi malahan disini terasanya dipukul mundur lagi buat ngisi HP-nya Level-nya cukup tertinggal baru level tiga Ya padahal mereka sampai menggunakan empat flame shot tail Tiga, tiga, dua Hmm tapi di sisi sana Saanji bakal jadi makanan kak masih ada ring of punishment Masih bisa untuk mundur kali ini tidak berhasil dipik off sama seorang Kari Yap ini ada ring of punishment ada ring of order dari Saanji dan juga Sinting ya Ring-ringan Ring-ringan Ring-ring, oh ring-ring Tapi kita lihat sisi atas kali ini angsa Masih terkena sedikit standar menerima sedikit damage dari seorang Onmawai Kalo sampe ada flame shotnya dua Ditambarkan dengan energy impact ini bakal sakit banget Tapi Onmawai terkena frost di sana langsung ada terrorist revenge Langsung di flame shot masih ada bidibidi Kabur-kaburan Padahal respon dari tim victim juga cepet banget mereka langsung bergerak arah top lane Tapi ada glorious pathway dikeluarkan mengejar Thrust Dan rupanya divine judgment mengunci pergerakan dari Thrust Thrust menjadi korban Tapi ingin dibalas tapi sayangnya yang ditendang hanyalah Sanji Sanji itu tentunya masih sangat kuat Salah tendangan dari Clay Ya dari Clay di sini bukan target yang diinginkan seharusnya buat teman-teman dari Onyx Prodigy gitu loh Hylos yang di Way of Dragon malah jadi gak begitu menyenangkan untuk tim Onyx sendiri disitu malah yang kenapa Nisman adalah seorang cowo sendiri dan bugnya Jangan sampai tercuri asum membuka Feeder Ice Strike Oh oh tapi dari belakang pula Klein gak bisa berbuat apa-apa Walaupun ada bugnya Dragon tapi teman-temannya gak ada yang siap untuk berperang So disini dari The Victimsport mereka berfokus kepada Turtle Turtle yang pertama Ternyata disini yang pakai item ROM cuman Sanji doang ya On my way dan Sunstone nya sama-sama tidak memiliki item ROM Dan Sunstone nya disini yang memakai Carmilla di mid lane Wow Wow Ini Carmilla mid lane sih Menarik sekali ya Karena memang dia punya regen HP nya juga Tapi disana Mepan Tidak bisa berbuat banyak malah disat dan disitu Teratresi keluarkan sudah mengeluarkan zaman force nya Tapi begitu sengsara Angsa harus kembali Kari begitu sekarat Phantom step nya untung aja masih ada Masih bisa kabur masih bisa selamat Dengan bantuan Flicker pula Tapi Sanji di arah bottom lane Wild Dragon di pop up Tapi masih memilih glorious fat away Sanji finally berhasil tertak down Bersamaan dengan damage dari Turret Memberikan cukup impact tentunya Betul sekali disitu Walaupun hampir saja kabur Tapi masih ada Jeet Kundo yang menyelamatkan Dan mendapatkan kill untuk tim Onyx Prodigy Tapi disisi tengah kali ini On my way Digandengi oleh Rainbow Kali ini Rainbow yang digandengi oleh On my way Memberikan Bener-bener movement yang bagus banget untuk seorang Granger Sehingga akan takut sampai ada yang nge-dive ke arah seorang Granger sendiri Ya betul sekali Tapi wuhuuu Peter Frost dikeluarkan dan Sinting Menjadi korban angsa begitu sekarat Tapi masih begitu brave boy Itu dua Flameshot langsung ke arah angsa Itu gak kena yang depan ya Kena yang belakang Iya tapi tetap aja ya Ini namanya Flameshot 2 Langsung dilamparkan ke arah seorang Granger seperti itu Ya Granger mau bergerak ke arah mana ya Oh diaro Gak akan bisa itu mau kabur kemana Gak bisa Dan apalagi dia pede banget Karena temen-temennya emang ada dekatnya sih Jadi miskalkulasi sepertinya dari angsa terlalu overcommit Terhadap turret diara top lane itu pun mereka gak ngedapetinnya Tengah kali ini Launching bowl kabur kabur Tapi diseret Pulanya diseret Seret oleh Sinting Dimon Jatman yang sangat on point Mengunci pergerakan dari Onyx Esports kali ini Turet pertama di arah midline Dihancurkan Membuat pergerakan dari Onyx pun kayak Mau gerak kemana pun pasti akan keliatan Minion pun akan masuk pula Cara Victim Esports masuk ke dalam jungle pun bisa jadi Bisa dari banyak arah Bener banget Dan ini memberikan punishment yang sangat besar untuk Onyx Prodigy Padahal kalau kita lihat secara hero Sebenarnya mereka bisa bermain dengan agresif di early Cuma memang dengan 4 Clameshot ya Dari V Oh my god Di sisi atas Di situ Maipat Mau kemana Sanji Masih bisa untuk kabur dengan Glorious Pathway Kabur aja Dikasih karpet Karpetnya ungu Bukan karat merah Bukan karpet merah Karpet ungu Dia ada top lane kali ini Victim Esports berfokus terhadap Turet Karena memang bisa dibilang sekarang kayak Sinting aja bikin Clock of Destiny Cukup menarik Menambah Magic Damage Keyboy Keyboynya terkunci Kena stun oleh Sanstuy sepertinya Dan tak bisa bergerak kemana-mana Onmawai juga punya stun Banyak banget yang punya sisi sih Jadi begitu mudah untuk Victim Esports Untuk melawan pick off Yes dan disini dari tim Victim Benar-benar ingin bermain objektif Ingin mendapatkan Turet demi Turet Tapi di sisi bawah Wheel of Dragon dibuka Sintingnya dibalas di geseran Saatnya muncul Flameshotnya Miss Nggak kena ke clean-cleannya Milih melipir Kabur-kaburan Jadi pelari maraton Dan bisa recall pulang Masih bisa recall untuk pulang Walaupun tadi sebenarnya Flameshotnya Tipis-tipis aja Sebenarnya hampir mengenai seorang Chow disana Tapi masih selamat Dan mereka akan bermain objektif Mereka akan mengincar Turet kali ini Dan damage dari seorang kajah Juga nggak bisa kita hiraukan Sangat sakit dari seorang kajah sendiri Like nih terangkaian untuk Sunstree Dan Rainbow dengan Blade of Despair Dengan ada tambahan damage Dan juga attack speed dari seorang Danbo Maka nggak buat dia jauh lebih pedih Untuk baju ke depan dengan Rhapsody Dan juga langsung dengan Death Sonata Yes, and the Battle Ball sudah dikantongi oleh angsa Damagenya masih semakin sakit Tapi Ki-Boy Nice mengenai tiga hero Tyrant revenge-nya Tyrant rage-nya Tapi di arah belakang Rainbow-nya harus ditumbangkan Victim Esports Kehilangan Rainbow Tapi balasannya kali ini Double kill Dapatkan oleh Trust Yes Setup bagus banget sih dari Ki-Boy Bener banget Oh oh Tapi kita lihat sebelah sana On my way Mungkin disini masih bisa menggunakan Feeder Ice Strike-nya Untuk menyelamatkan Tapi Sansui Sansui-nya Tapi sayang sekali disini Gagal untuk mendapatkan Satu poin kill tambahan Malan Victim Esports Dengan ada Intifan judgment dari Sinting Muncul secara tiba-tiba Mengucu pergerakan dari Trust Yang seharusnya dia bisa kabur Tapi nyatanya tidak Ya, tapi kalau kita lihat Secara line up seperti ini Oh Sinting di sisi atas Dengan adanya tiga damage Yang dimiliki sama Victim Esports Empat bahkan ya Ini ngebuat Teman-teman Oni Dia itu tahu Teman kayak si Sansui Kaja On my way Ini gampang banget di shutdown Karena Dari si Sinting aja Dia udah bikin karak Lekal of Destiny Sama Lightning Trangkeon Jadi Lebih gampang untuk di pick off Makanya kalau misalnya Maju ke depan yang Hanya seorang Sanji Kalau dia masih bisa Gak bisa nahan semua damage Yang dimiliki sama Onik Prodigy Itu bakal jadi fatal banget Seperti yang terjadi barusan Betul Sudah mulai ngeden Onik Prodigy Ingin melakukan pick off pula Victim Esports Sudah bersiap kini Di sisi yang berbeda Klein di arah bottom lane Juga mencari informasi Melakukan push pula Dan teman-teman dari Onik Prodigy Bergerak arah bottom lane Sayangnya di arah belakang Victim Esports sudah siap Way of Dragon Belum dikeluarkan Masih ditahan Tapi Peter Frost pun dikeluarkan Sayangnya Tumbang satu persatu Dari Onik Prodigy Terbackstab oleh Onik Esports Sebagai salah satu hero yang selamat Mencoba untuk menolakkan diri Dengan bouncing ball Kabur-kaburan Menggelinding ke arah basement Tapi Angsa Angsa kenapa kamu gak recall pulang Angsa ingin farming lagi Angsa ingin gold Angsa ingin bump milik Victim Esports Dan Angsa memilih rumah yang salah Angsa mulai jadi potong bebek Angsa Langsung masak di Kuali juga disitu Tapi Lord di sini juga udah ada Dari tim Victim Esports Tidak Kita lihat ada berapa lightning terangkaian Ditambarkan dengan Clock of Destiny Satu, dua, tiga Ada tiga Sinting Emang Sinting dah Wow Tapi kita lihat secara gold pun mereka rata 6.000 Hampir 7.000 semua Ini bener-bener Jadi balance banget Untuk tim Victim Esports Offline kaja Mantap Luar biasa memang ini Sinting Emang Sinting ya Boca Sinting ya Iya Karena tadi yang kita pikirin adalah Biasanya adalah Offline Carmilla Padahal ini adalah Offline kaja Dan dia memiliki damage yang sangat besar Apalagi dengan shield yang Dia punya adalah shield Penetrating Semuanya core ini Semuanya core Arcane boost Iya Kecuali High loss nya Oh core juga Core juga Cuma Clock of Destiny doang Buat dia punya Ring of Punishment sih Sisanya Dari tim Victim kali ini bener-bener siap banget Untuk melakukan war lagi Apalagi dengan ada yang empat Flameshot kali ini Lord Bergerak ke sisi bawah Mulai bergerak ke sisi bawah Tapi teman-teman dari Victim Esports Berfokus ke arah Midlane lalu top lane nya Juga ada Sinting Mencoba untuk nge-push Minion nya Supaya Onyx Prodigy di bingung Harus nge-defense yang ada top lane Ada mid lane Atau bottom lane Bottom lane nya Nggak akan bisa diselamatkan tentunya Hanya satu sabatan dari Lord pun Menghancurkan Turet di arah bottom lane Maju perlahan Tapi pasti ke arah ini Bitor milik Onyx Prodigy Dan Climshot nya sakit banget Disitu Keypoint Tiga Climshot Ke arah Angsa Angsa nya bener-bener ditumbangkan Lalu terjadilah Karpet Terjadilah es Semuanya terjadi Di base milik Onyx Prodigy Dan mereka tidak mau pulang Mau ke ke Untuk mendapatkan keuntungan Kali ini Victim Climshot Jangan sampai kamu terkena Divine Judgment Dari Team Victim Esports Sinting nya lagi Bener-bener sinting kali ini Jadi harus berhati-hati Dan mereka menggerogoti Semua jungle yang dimiliki Tim Onyx dan Ren Dari seorang Climshot Kamu dipaksa Untuk mundur ke sebelah sana Bakalkan dikejar Lebih lanjut lagi Mau dikejar Karamana Bang Astaga naga Onyx itu Sepertinya butuh Google Map di HP nya Kayaknya dari tadi Suka nyasar pulang Tidak apa-apa Climshot Kamu bisa Kamu akan sampai Ketempat tujuanmu Dengan selamat Apakah Clim Akan mencapai tujuannya Ternyata tidak Teman-teman Sayang sekali Dan malah Maipan What happened Maipannya dimana tumbangnya Kita terlalu fokus Sama Clim Dan gold pun terus-menerus Ke arah Victim Ternyata dari grafik Yang kita bisa saksikan Bersama-sama Sampai 10 ribu Ya Lebih 10 ribu Kali ini perbedaannya 11 ribu Perbedaan gold Antara Victim Dan juga Onyx Prodigy Tapi tadi pertukaran Antara Sunsley Dan juga Maipan Masih lebih worth Ke arah tim Onyx Prodigy Walaupun sebenarnya Tidak begitu menguntungkan Untuk Onyxnya Gara-gara Climnya juga Kesehatan di sisi Bahwa Cuman seperti yang Clara bilang Kayaknya butuh maps Dari tim Onyx Prodigy Karena nyasarnya Nggak nanggung-nanggung Ke arah Bisa dari Victim Esports Tadi angsa Sekarang Klein Iya Atau mereka mau jadi pengahlian isu Biar teman-temannya Tapi kalau angsa tadi Nggak mungkin sih Kalau Klein mungkin Oke Teman-teman kejar aku Biar teman-teman dari Onyx Prodigy Bisa Ngebersihin Minion Ditambah tadi mereka dapetin 1 kill Lihat nih ke arah Sunsley Tapi Rainbow barusan menyelesaikan Malefic Roar-nya Physical Penetration-nya Bakal besar banget Apalagi Untuk mengambil Objective Wow Berapa Flameshot itu Dengan adanya Onmawai Satu ternyata Dua Dua Oke Mulai lagi Glorious Pathway Sudah dikeluarkan Keyboy dalam masalah Keyboy tak bisa bertahan Keyboy-nya tumbang Dan Turat pun ikut-ikutan tumbang Satu persatu tumbang Dari Onyx Prodigy Tersisa 3 hero Tersisa 3 player Dari Onyx Prodigy Tapi Victim Esports Mereka tidak peduli Mereka seneng Kalau 5 lawan 3 Langsung dikeroyok pula Victim Esports Mengeroyok Turat Di arah Toplan Vandalisme terjadi Perusakan dari Base milik Onyx Prodigy Pun terjadi Base-nya akan menjadi Sasaran utama Bagi Victim Esports Dan kita lihat Di sana Flameshot Diterberangkan Death Zona Feather Airstrike Killing Spree Apa yang terjadi Dan kita tidak tahu Situ Way of Dragon Tapi kita lihat Dari seorang rasa Anji Dia tidak peduli Dengan teman-teman Yang melakukan Buar kali ini Dan Ring of Fun Oh my god Di sana Double kill Dari seorang Sinting Wiped out kali ini Anak Imo Anak Imo ini Anak Imo ya Anak Imo mencoba untuk bertahan Satu dua Diseret oleh Divine Judgment Tapi malahan Minionnya Lagi sibuk sendiri Pula perang satu sama lain Dan akhirnya Game kedua pun Secure oleh tim Victim Esports Wow Permainan yang sangat luar biasa Ditujukan kali ini Sama Victim Esports Kaja Offlane Carmilla Midlane Disini benar-benar Carmilla digunakan Untuk membayang Suka-suka ada Ya Rainbow ya Benar banget Suka-suka mereka aja Mainnya kayak gimana ya Sans tuh Sans Susinting ketawa ketawa Terima kasih.